Ledakan. Yow Changsi terhuyung mundur terus-menerus, akhirnya tidak dapat menstabilkan sosoknya dan jatuh ke tanah. Tapi Tanggulin hanya mengguncang tubuh bagian atasnya. Tetapkan putusan di atas satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Yow Changsi tampak kosong. Jika dia tertangkap basah hari itu, bagaimana dengan hari ini? Hari ini dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dengan jelas, dan bahkan peningkatan kekuatan kemampuan roh telah digunakan, tetapi kekuatan Tanggulin memiliki efek penghancur, dan dia hanya bisa jatuh di bawah kendali kekuatan yang tak tertandingi. Berhenti! Wu Changkong berteriak dingin, menunjuk Yow Changsi dan berkata, Kamu, keluar! Jika Master Roh kekuatan kalah dari lawan yang berkuasa, tidak perlu bertarung. Mengapa kamu tidak menggunakan Wu Hun? Wu Changkong memandang Tanggulin. Tanggulin berkata, dia bilang dia ingin membandingkan kekuatan denganku. Mata Wu Changkong dingin, apakah dia membiarkanmu makan kotoran? Pikirkan setiap pertempuran seperti berada di medan perang dan mengalahkan lawan adalah satu-satunya tujuanmu. Singa harus melawan kelinci dan kamu harus berusaha sekuat tenaga. Jangan beri lawanmu kesempatan. Maju, tunggu pertandingan berikutnya. Kalah dan kalah, menang dan dimarahi. Tekanan psikologis pada siswa tiba-tiba meningkat. Permainan selanjutnya. Pasangan kedua yang dimainkan adalah Yun Xiao dan Xie Xie di sebelah Tanggulin dan Yow Changsi. Yun Xiao dengan getir berkata kepada Xie Xie, Kamu penuh belas kasihan. Aku adalah guru roh tambahan. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertarung. Xie Xie berkata, saya meminta lebih banyak berkah. Mulailah. Ketika Wu Sangkong memberi perintah, Xie Xie sudah keluar. Lingkaran kuning di bawah kakinya menyala hampir pada saat yang sama dia bergegas keluar. Kecepatannya sangat cepat dan belati nagaringan membawa cahaya keemasan yang tegas hampir seketika di depan Yun Xiao. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Tubuh Yun Xiao memancarkan cahaya putih dan sebagian besar siswa hanya merasa ada bunga di depan mereka dan pukulan yang pasti akan dimenangkan Xie Xie benar-benar mendarat di ruang kosong. Tang Wulin dan Xie Xie bertarung dua kali dan berjanji akan bertarung lagi. Dia sangat fokus pada pertempuran ini. Dia menemukan bahwa saat Xie Xie bergegas ke Yun Xiao, apa yang ada di tangan Yun Xiao. Segalanya menyala dan kemudian posisi keduanya berubah dan serangan Xie Xie secara alami gagal. Tetapi reaksi Xie Xie sangat cepat. Dia menemukan bahwa pada saat yang sama lawan di depannya menghilang, belati nagaringan telah dipotong, lengannya menunjukkan keadaan antisendi yang luar biasa dan cahaya serta bayangan melindungi punggungnya. Yun Xiao hanya sempat menggunakan kemampuan jiwanya sekali, tetapi diselimuti oleh belati nagaringan lagi. Kemampuan rohnya tidak dapat digunakan terus-menerus. Melihat bahwa dia akan ditebas oleh belati guanglong, sebuah tangan besar muncul, menariknya ke samping. Berhenti. Xie Xie berbalik, menjaga belati nagaringan di dadanya. Gerakannya cepat tetapi tidak panik dan wajah kecil yang tampan itu penuh dengan aura pembunuh. Dengan penampilannya yang tampan, murid perempuan di kelas itu bersinar terang. Tidak apa-apa, kamu dipromosikan. Wu Changkong mengangguk ke Xie Xie, lalu menoleh ke Yun Xiao. Kamu memilih waktu yang tepat untuk mengaktifkan kemampuan jiwa kamu, tetapi kamu masih salah menghitung kekuatan lawanmu. Setelah kemampuan jiwa diaktifkan, kamu harus menariknya dengan cepat. Buka jarak. Karena master roh tambahan ditahan oleh master roh tipe serangan yang gesit, dia harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan bertahannya. Ya, terima kasih guru. Yun Xiao memegang cakram di tangannya dengan banyak pola rumit di atasnya. Dia mendengarkan kata-kata Wu Changkong, tetapi yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana Tanggulin memukul wajahnya ke Xie Xie yang begitu kuat. Fakta membuktikan bahwa para pengajar Donghai College masih sangat visioner saat memilah-milah kelas. Dalam kompetisi-kompetisi berikut ini hampir setiap pertandingan dimarahi oleh Wu Changkong. Dari semua 20 siswa, 8 adalah soul master yang tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali, dan kemampuan tambahan mereka juga sangat hambar. Di antara para master perang roh, 3 adalah roh seni bela diri limbah yang mendekati tingkat Lan Yin Cao. Dalam kompetisi, 2 master jiwa tanpa kemampuan tempur bahkan datang. Anda mendorong saya dan saya mendorong Anda. Meskipun Wu Changkong telah lama menduga bahwa kualitas keseluruhan siswa di kelas 5 akan sangat buruk, dia tidak menyangka hal itu akan seburuk itu. Jika bukan pendidikan wajib, banyak siswa di sini yang sebenarnya tidak ada artinya untuk terus berlatih, dan bahkan tidak mungkin mencapai level 20. Dilihat dari situasi saat ini, di antara siswa ini, satu-satunya yang agak mempesona adalah Xie Xie. Mulai dari ronde kedua, kalian, kalian, kalian berdua bertarung. Wu Changkong berkata dengan wajah muram, dan menunjukkan bahwa itu adalah Tang Wulin dan seorang siswi. Itu adalah gadis yang sangat mungil dan cantik dengan rambut pendek biru muda dan mata besar, Tang Wulin tidak bisa berhenti memikirkan naer ketika dia melihatnya. Dia samar-samar ingat bahwa teman sekelas wanita ini bernama Li Chushui, dan Wu Hun adalah seekor kucing. Mulailah. Li Chushui tampak sedikit malu, mengangguk ke Tang Wulin, dan kemudian melepaskan jiwa bela dirinya. Bagian dari rambut pendek berwarna biru muda menjadi putih, dan dari dua mata yang awalnya berwarna biru, yang satu menjadi hijau. Cincin roh putih naik di bawah kakinya, dan seekor kucing putih kecil yang lucu muncul di bahunya. Rambut putih tumbuh di kedua telapak tangan, dan cakar tajam muncul dari ujung jari. Tubuh bagian atas jatuh sedikit, dan dengan cekatan bergegas menuju ke arah Tang Wulin. Pergerakannya sangat ringan, dan kecepatan juga sangat cepat. Pada pertandingan sebelumnya ia berhasil meraih kemenangan berdasarkan kecepatannya. Seperti Xie Xie, dia juga seorang master roh perang dengan tipe serangan sensitif. Dengan kritik Wu Changkong sebelumnya, Tang Wulin melepaskan jiwa bela dirinya untuk pertama kalinya. Rumputan biru keperakan menyembur dari telapak tangannya, dan cahaya keemasan ular rumputan kecil mengelilingi pergelangan tangannya lagi. Setelah menggunakannya terus-menerus selama beberapa hari, dia terbiasa dengan kemampuan roh belitan. Setelah rumput perak biru berbentuk sulur dilepaskan, itu tidak menghadapi lawan, tetapi terjalin di depannya menjadi jaring besar tidak beraturan, menghalangi dia tidak jauh. Jika Li Chusui terus maju ke depan, dia akan menabrak jaring ini. Dia tampak sedikit pengecut, gerakan ke depan tiba-tiba berhenti, dan anggota tubuhnya mendarat pada saat yang sama, tanpa bersuara, tubuhnya melompat ke samping, seolah mencoba berbalik dan menyerang Tang Wulin dari samping. Tang Wulin menderita karena didekati oleh Xie Xie. Dia tahu betul bahwa didekati oleh master roh perang tipe serangan yang desit ini, dengan kecepatannya sendiri, dia tidak bisa mencegah serangan lawan sama sekali. Oleh karena itu, dia buru-buru berbalik dan memobilisasi Lan Yin Chao untuk terus mempertahankan kondisi yang sama seperti sebelumnya, menunggu lawan mengenai net. Li Chusui terus mengubah arah, mencoba menemukan kekurangannya, Tang Wulin menatapnya dengan panas, menunggu tanpa terburu-buru. Dia percaya bahwa hal yang sama adalah melepaskan jiwa bela diri, pihak lain telah bergerak dengan kecepatan tinggi, dia hanya menunggu, dan konsumsi harus lebih sedikit darinya. Jika saya belum bisa mengontrol blue silver grass dengan baik, pengereman statis adalah pilihan terbaik. Sambil terus mengubah arah, Tang Wulin juga terus-menerus menyesuaikan jaring rumput perak birunya, membuatnya semakin teratur, dan sepenuhnya menutupi kemungkinan kekurangan. Rumputan perak biru berkilau dengan kilau kristal, dan Tang Wulin secara tidak sengaja menemukan bahwa di akar rumput perak biru di telapak tangannya, ada benang emas yang menjulang. Bagaimanapun, Li Chusui hanyalah seorang anak berusia 9 tahun, dan pengalaman bertarungnya tidak kaya. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencari kekurangan lawan, dia hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat ke-11 yang dikonsumsi dengan cepat. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, menunggu lebih lama lagi, dan dia tidak akan bisa mendukung pelepasan kemampuan roh untuk waktu yang lama. Li Chusui mengertakan giginya, tiba-tiba berakselerasi, berjalan di belakang Tang Wulin, dan bergegas maju dengan cepat, dan cincin roh putih di tubuhnya juga menyala. Sepasang cakar tajam melambai, dua bilah cahaya putih terpotong, menyerbu ke depan, tubuhnya sendiri mengikuti di belakang. Tang Wulin tentu saja tidak secepat miliknya, tetapi dia hanya berbalik, dan gerakannya jauh lebih sederhana daripada miliknya, Lan Yin Chau dengan cepat berkumpul dan berkumpul. Dua bilah cahaya putih menebas rumput biru perak yang dengan cepat berkumpul, yang dikenal sebagai roh seni bela diri limbah. Rumputan biru perak imajiner rusak dan tidak muncul, hanya lingkaran cahaya samar berkedip di atas rumput perak biru, kedua bilah cahaya menghilang, dan kemudian Li Chushui berlari ke dalamnya. Tanaman merambat biru tipis terjerat, mengikat tubuh mungilnya di dalam. Tang Wulin menarik kembali dengan tangan kanannya, dan Li Chushui, yang terjerat dan dikendalikan, mendekatinya, mengepalkan tangan kanannya, tidak pingsan, tetapi berhenti di depannya. Xie Xie tanpa sadar menyentuh wajahnya, bagaimana mungkin orang ini tidak pernah berhenti ketika dia memukuliku? Sebuah cahaya melintas di mata Wu Changkong, rumput perak biru yang tidak biasa. Tidak sombong atau gegabah, kontrol yang baik. Tang Wulin menang. Tang Wulin mengendurkan rumput perak biru yang terjerat dan membantu Li Chushui berdiri dengan kokoh. Wajah kecil Li Chushui sedikit merah. Melihat mata besar Tang Wulin dari dekat, dia berkata dengan takut-takut, terima kasih. Tang Wulin balas tersenyum, dan Li Chushui menatap kosong, hanya merasa senyumnya tampak penuh sinar matahari. Di babak kedua berikutnya, Xie Xie berhasil mengalahkan lawannya dengan mulus, setelah babak ini tersisa lima orang. Tang Wulin awalnya mengira akan bertemu Xie Xie di babak kedua, tetapi Wu Changkong tidak mengatur ini, dan itu sama di babak ketiga. Tang Wulin, Tau Liu Fan, kalian berdua duluan. Wu Changkong berkata kosong. Tau Liu Fan adalah seorang anak laki-laki yang tidak tinggi, tetapi terlihat sangat kuat. Rambut coklat pendek terlihat berantakan. Keduanya berdiri berhadapan satu sama lain dan melepaskan jiwa bela diri mereka. Semangat bela diri Tau Liu Fan adalah pohon willow, kekuatan rohnya naik, tangannya berbentuk seperti langit, dan potongan anyaman akan muncul dari lengannya, berayun seperti sulur. Dari sudut pandang ini, itu agak mirip dengan rumput perak biru Tang Wulin. Rumputan biru keperakan tumbuh kembali satu persatu, apa yang akan terjadi jika Anda mengendalikannya? Inilah yang ingin dilihat Wu Changkong. Dalam pertarungan sebelumnya, penampilan Tau Liu Fan cukup memuaskan, dilihat dari kekuatan mereka saat ini. Dalam keadaan normal, Master Roh Sistem Kontrol jelas mengambil keuntungan, karena semua orang tidak memiliki keterampilan roh yang kuat. Hanya Xie Xie di kelas yang memiliki roh 100 tahun, dan sisanya adalah roh 10 tahun. Oleh karena itu, cincin roh di tubuh Tau Liu Fan juga berwarna putih. Dan bahkan ketampilan jiwa sama dengan Tang Wulin, terjerat. Jiwa juga seekor ular, tetapi jiwa Tau Liu Fan adalah seekor ular hijau kecil. Baik dalam ukuran maupun momentumnya, ia terlihat jauh lebih kuat daripada cahaya emas ular rumput yang mengantuk. Mulailah. Wicker dan Blue Silver Grass menerkam satu sama lain hampir pada waktu yang bersamaan. Tampaknya jumlah anyamannya jelas lebih banyak, rumput perak biru milik Tang Wulin hanya terlepas dari tangan kanannya, bukan di tangan kirinya. Setiap orang memiliki kendali yang sama, dan perbedaan angka tampaknya menentukan hasilnya. Benar saja, ranting willow dan rumput perak biru dengan cepat terjalin, dan Tau Liu Fan, yang dominan jumlahnya, mengendalikan ranting willow ekstra untuk membungkus Tang Wulin. Mata Tau Liu Fan sudah menunjukkan kegembiraan, roh bela diri pohon willownya tidak sekuat itu, tapi dia merasa lebih baik daripada Lan Yin Chao, dan tampaknya seperti itu sekarang. Pohon itu harus lebih kuat daripada rumput. Tang Wulin tidak panik sebelum anyaman itu keluar, dia dengan kasar menarik rumput biru perak di tangan kanannya. Roh bela diri dari kedua sisi terjerat bersama, dan tarikannya, kekuatan itu langsung ditransmisikan melalui roh bela diri. Tau Liu Fan hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan tubuhnya terbang ke arah Tang Wulin tanpa terkendali. Saat ini, anyamannya sudah membungkus Tang Wulin dengan kuat. Reaksi Tau Liu Fan masih sangat cepat, dia meringkuk di udara dan mengangkat lututnya. Apa kau tidak ingin menarikku? Lalu aku akan memukulmu. Namun, saat berikutnya dia melihat lengan tanpa ekspresi Tang Wulin tiba-tiba terbuka. Anyaman yang terjalin di sekelilingnya hancur satu demi satu, dan kemudian ketika dia mengangkat tangannya, dia meraih betisnya, dan Tau Liu Fan langsung ditekan ke tanah. Anyaman yang lemah bergoyang putus asa, dan mencoba menjerat atau mendorong Tang Wulin. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua yang dilakukan anyaman sia-sia. Kedua roh bela diri tidak kuat, dan penekanan kekuatan absolut memungkinkan Tang Wulin memenangkan ronde ketiga. Ini benar-benar embernasi, begitu banyak yang tidak dimakan tanpa hasil. Tau Liu Fan dengan kejam menjatuhkan kalimat sebelum berlari ke lingkaran luar. Wu Changkong juga mengernyit, kemenangan seperti itu jelas bukan yang ingin dilihatnya. Xie Xie tidak diragukan lagi mengalahkan lawannya lagi. Ada siswa lagi, selamat tinggal. Pada titik kompetisi ini, hanya tiga yang tersisa. Selamat ronde ketiga juga seorang siswi, gadis itu gemuk dan terlihat agak konyol. Semua siswa memandang Wu Changkong, dan hanya tersisa tiga orang bagaimana pertarungan ini. Setelah Wu Changkong sedikit mengerang, dia berkata, Tang Wulin, Hanlan, kamu harus bermain dulu. Pemenangnya adalah Xie Xie. Wajah Xie Xie tiba-tiba menunjukkan sedikit sombong, dan dia memandang Tang Wulin dengan sedikit bangga, yang sepertinya mengatakan, jika saya melihatnya, guru paling menghargai saya. Namun, dia bahkan tidak merasa bahwa dia selalu bangga, tetapi sekarang dia terus-menerus membandingkan dengan Tang Wulin, yang hanya menyanyiakan rumput perak biru semangat bela diri. Tang Wulin bahkan tidak melihatnya, dan berjalan ke tengah tempat itu lagi. Meski Hanlan baru melalui dua kompetisi, ia meninggalkan kesan yang dalam pada Tang Wulin, bukan karena sosoknya, melainkan karena jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri biru adalah elemen bumi, jiwa bela diri yang sangat baik, dengan kekuatan roh peringkat tiga belas. Menurut kemampuannya, dia tidak boleh terpilih ke kelas lima. Dan gadis ini tersenyum pada semua orang, wajahnya selalu ramah. Mulai. Dengan pengumuman Wu Changkong, satu-satunya kompetisi di babak keempat dimulai. Melihat Hanlan, wajah Tang Wulin tenang, dia menonton dua kompetisi sebelumnya dengan Hanlan, dan dia sudah menemukan cara menghadapinya. Lingkaran putih di bawah kaki Hanlan berkedip-kedip, dan sekelompok jiwa yang menyerupai kotoran menyembur keluar dari bahunya pada saat yang sama, dia tidak berhenti sama sekali, dan membuat gerakan mengangkat dengan tangannya ke arah Tang Wulin. Tiba-tiba, lingkaran-lingkaran kuning bumi muncul di bawah kaki Tang Wulin, dan pilar-pilar batu itu langsung bergegas dan berubah menjadi penjara batu yang kokoh untuk menjebaknya di dalamnya. Jika itu Xie Xie, dia mungkin bisa bergegas keluar dari penjara batu saat berada di tangan Hanlan, tetapi Tang Wulin jelas tidak memiliki kecepatan itu, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Bagian atas pilar batu ditutup dalam bentuk busur, yang sepenuhnya merupakan blok adeti peruang tertutup. Beginilah cara Hanlan memenangkan dua kompetisi sebelumnya. Sebagai master elemen bumi, dia memilih jalur kontrol. Meskipun kemampuan roh pertamanya baru berumur 10 tahun, itu sangat kuat dan bisa secara langsung menahan lawan. Tetapi juga karena sudah 10 tahun, batasan padanya tidaklah kecil. Misalnya jika dia menggunakan kemampuan roh ini sekali, dia tidak bisa menggunakannya lagi setidaknya selama 20 detik. Jika ini terjadi di medan perang, kemungkinan dia hanya akan memiliki kesempatan ini untuk bermain sekali. Wu Changkong akan mulai menghitung detik setelah murid itu terperangkap, dan jika dia tidak bisa meninggalkan penjara batu dalam 10 detik, dia akan kalah. Hanlan memenangkan game pertama dan game kedua lebih cepat. Murid itu mencoba untuk bergegas keluar dari penjara batu di awal, tetapi kecepatan penjara batu terlalu cepat, dia melangkah ke tepi dan langsung didorong tinggi. Terbang tinggi, jika bukan karena Wu Changkong untuk menangkapnya tepat waktu, saya khawatir saya tidak bisa menjaga diri saya sendiri dalam kehidupan yang jatuh. Tang Wulin jelas tidak ingin menantang langit, jadi dia tidak bergerak sama sekali, membiarkan sila menjebaknya. 10. Wu Changkong mulai menghitung detik dengan hampa. Setelah game pertama dengan warna biru, katanya, bertarung dengan Master Roh Perang Tipe Kontrol dan dikendalikan selama 10 detik tidak berbeda dengan kematian, oleh karena itu, dia hanya memberi 10 detik. Keluar dari masalah, Anda akan kalah dengan Lanlan, jika Anda tidak bisa keluar, Anda akan menang dengan Lanlan, sesederhana itu dan kasar. Tang Wulin sama sekali tidak cemas, dan dengan tenang mengangkat tangannya, dua sinar cahaya abu-abu yang tidak mencolok bersinar sedikit, dan sudah ada palu tempa di masing-masing tangannya. 9. Ledakan Ribuan palu baja tungsten yang ditempa menghancurkan dan menghantamkannya ke dua pilar batu di depannya. 8. Wu Changkong tidak dihitung, Tang Wulin keluar dari kerikil dengan seribu palu baja tungsten tempa. Ini. Seluruh kelas menatapnya dan tidak bisa menahan nafas, bahkan Xie Xie, yang telah melawan Tang Wulin beberapa kali, tidak menyangka bahwa dia akan bergegas keluar dari penjara batu dengan cara ini. Warna aneh melintas di mata Wu Changkong, menganggup, dan berkata, Tang Wulin menang. Dengan penglihatannya, wajar untuk melihat bahwa Tang Wulin memiliki sepasang palu di tangannya, tanpa kekuatan jiwa, bukan jiwa. Panduan. Selain itu, bahkan dengan perangkat bimbingan jiwa, dengan basis kultivasi kekuatan jiwa Tang Wulin, level apa yang bisa dipacu? Kekuatan anak ini sangat aneh. Mata Xie Xie membelalak, orang ini, saat dia bertarung dengan ku sebelumnya, dia masih menyembunyikan dirinya? Faktanya, Tang Wulin sebenarnya bukan orang Tibet. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan palu tempa untuk bertarung. Hari ini karena kekuatannya yang putus, dia mengeluarkan seribu palu baja tungsten miliknya sendiri. Dia tidak mengharapkan pukulan yang berhasil. Cemerlang. Wu Changkong berkata kepada Xie Xie, Xie Xie, giliranmu. Xie Xie melempat ke tengah tempat acara, tetapi dia merasa sedikit tertekan. Orang ini telah makan begitu banyak uangnya sendiri di pagi hari. Dia tahu dia bisa melawannya lagi di kelas. Kenapa repot-repot mengundangnya makan? Satu. Tang Wulin menoleh kepadanya dengan dua palu di tangannya, berurusan dengan Xie Xie. Dia benar-benar tidak yakin sama sekali, meskipun dia menang terakhir kali, dia juga memenangkan hal yang luar biasa. Memegang palu baja tungsten saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Sepertinya palu baja tungsten telah menyatu dengan tubuhnya. Memegangnya, Tang Wulin percaya diri. Ketika Xie Xie sedang menggodok perasaan dan bersiap untuk menghadapi Tang Wulin, tiba-tiba, suara dingin terdengar dari samping. Babak keempat, game kedua, Xie Xie menghadapi Wu Changkong. Apa? Seru Xie Xie sambil menoleh untuk melihat dewa laki-laki lengau. Wu Changkong menatapnya dengan dingin, menurutmu apakah akan ada ketidakadilan di kelasku? Kamu menerima seranganku dan kemudian melawan Tang Wulin. Xie Xie menatapnya dengan tercengah, Guru, apakah Anda bercanda dengan saya? Anda adalah seorang guru. Wu Changkong sudah berjalan ke Tang Wulin saat ini. Melambai padanya, Tang Wulin mundur ke samping dengan palu. Wu Changkong menepuk pinggangnya dengan tangan kanan dan langsung melepaskan ikat pinggangnya. Guru, apa yang akan kamu lakukan? Xie Xie mundur dua langkah dengan waspada, tetapi dia segera menemukan bahwa celana Wu Changkong sangat pas dan tidak ada tanda-tanda jatuh bahkan setelah melepaskan ikat pinggang. Wu Changkong mengguncang pergelangan tangannya dan ikat pinggangnya diregangkan lurus. Dia berkata dengan lemah, aku tidak akan melepaskan jiwa bela diri, kamu hanya perlu mengangkat pedangku. Sambil berkata, dia melangkah dengan kaki kirinya dan pedang diikat pinggangnya sudah menghadap. Xie Xie menusuk. Pengalaman bertempur Xie Xie yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai yang terkaya di antara siswa di kelasnya, semangat bela dirinya dilepaskan seketika dan tubuhnya mundur seperti kilat. Lelucon, bukankah akan kuat jika Anda tidak melepaskan semangat? Dengan dukungan kekuatan roh, tidak ada perbedaan antara sabuk dan pedang tajam. Ayo lari dulu. Xie Xie sangat percaya diri dengan kecepatannya dan saat mundur, belati naga ringan berdiri di depannya. Namun, adegan yang mengejutkannya terjadi. Dia mundur dengan cepat, tetapi pedang sabuk Wu Sangkong selalu di depannya. Tampaknya itu adalah penusukan langsung yang tidak bisa lebih mudah, tetapi dia mencoba yang terbaik. Tapi tidak bisa mengelak. Bentak. Aduh. Pada saat sebelum Xie Xie hendak ditusuk, ikat pinggangnya melunak lagi, dibanting di bahunya dan diterbangkannya keluar. Setelah dua gulungan di tanah, dia bangkit, memegangi bahunya dan menyeringai. Yang lebih menakutkan adalah keringat di dahi Xie Xie langsung turun. Sesaat sebelum Wu Sangkong memukulnya, ia bahkan merasa hidupnya akan segera berakhir. Tekanan yang kuat membuat pikirannya sangat gugup. Begitu ia dibawa pergi, ia menjadi rileks dan menjadi seperti ini. Ini mengerikan, seberapa kuat guru? Satu menit untuk istirahat, lalu yang terakhir. Wu Sangkong mengguncang pergelangan tangannya, melilitkan kembali ikat pinggangnya, dan berjalan ke samping. Setelah melihat dia bergerak, siswa terdiam satu per satu, dan antriannya jelas lebih tertib, memiliki guru seperti itu sangat menegangkan bagi setiap siswa. Tang Wulin berkedit. Dia sedang menonton pertandingan dengan sangat serius barusan. Ketika Wu Sangkong ditikam dengan pedang, Xie Xie mulai menghindar. Tetapi penghindaran Xie Xie membuatnya merasa seperti seorang lalat yang terjebak di jaring laba-laba, sekeras apapun mereka berjuang, tidak bisa lepas dari jaring tersebut. Itu adalah pedang yang sederhana, tanpa melepaskan semangat seni bela diri, apalagi menggunakan kemampuan roh, tetapi menekan Xie Xie bahkan tanpa kesempatan. Betapa tingkat kultivasi ini? Guru itu benar-benar luar biasa, dan Tang Wulin tiba-tiba memiliki sedikit rasa hormat pada dewa laki-laki Leng Ao di dalam hatinya. Sambil mengagumi, dia diam-diam menarik kembali kamera pemandu jiwa ke dalam Shen Yin Huan. Ini adalah pertama kalinya dia setuju dengan kakak perempuan Liu Yuxin. Namun, dia siap melakukannya kali ini. Xie Xie menyeka keringatnya dan berdiri di sana, dengan ekspresi serius di wajahnya, memikirkan tentang penindasan yang disebabkan oleh yang barusan. Pedang Wu Changkong bukannya tanpa tujuan, dalam menghadapi tekanan, dia sepertinya telah menggenggam sesuatu. Dia merasa mirip dengan Tang Wulin, Wu Changkong sepertinya hanya memiliki satu pedang, tetapi mesin Qi memblokir semua gerakan mundurnya, dan menempel padanya tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam hal ini, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin terburu-buru? Ini sebentar, bersiaplah. Xie Xie mengangkat kepalanya lagi dan menatap Tang Wulin yang memegang palu ganda. Tang Wulin juga menatapnya. Secara keseluruhan, ini akan menjadi pertandingan ketiga mereka. Dua kali sebelumnya, hasil Xie Xie sangat menyedihkan, dan dia sudah sedikit khawatir tentang Tang Wulin. Dia masih ingat dengan jelas kilau cahaya keemasan kali ini, dia memutuskan untuk berhati-hati. Mulailah. Dengan perintah Wu Changkong, pertarungan terakhir antara kelas 1 dan 5 kelas dimulai. Xie Xie melepaskan jiwa bela dirinya, dan belati nagaringan berkedip di telapak tangannya, tetapi dia tidak terburu-buru menuju Tang Wulin, tetapi berjalan ke samping. Tang Wulin juga melepaskan rumput perak biru untuk pertama kalinya, sama seperti saat menghadapi Li Chushui sebelumnya, rumput perak biru terjalin rapat di depannya, seperti jaring besar, menunggu Xie Xie menjatuhkan dirinya ke jaring. Hati Xie Xie tergerak, bukankah pedang Wu Changkong hanyalah jaring yang tak terlihat? Apakah guru sedang menunjukkan cara memecahkan jaring perak biru Tang Wulin? Tapi, guru, tidak tahukah kamu, rumput perak biru pria ini luar biasa kuat, tidak begitu bagus sama sekali. Pertama kali dia bermain melawan Tang Wulin, dia menderita kerugian karena dia salah menghitung kekuatan Lan In Chao, dan akibatnya, Tang Wulin terpesona. Sekarang orang ini tidak menggunakan kepalan, tapi palu. Ini akan mengenai wajah. Melihat palu baja tungsten hitam dan cerah, Xie Xie tiba-tiba merasa tidak dapat menyembuhkan. Tang Wulin bukannya tidak sabar atau tidak sabar, diam-diam menunggu Xie Xie mengambil tindakan. Selalu ubah arah, ikuti Xie Xie. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Xie Xie dan Li Chuxui sama sekali berbeda. Berkat kekuatan jiwa Xie Xie, jika dikonsumsi seperti ini, mungkin dirinya yang tidak dapat mempertahankannya terlebih dahulu. Namun, Tang Wulin tidak terburu-buru, dia juga menantikan kemunculan kembali sisik emas yang pernah dia munculkan di bawah serangan Xie Xie. Xie Xie masih bergerak, dan setelah mengelilingi Tang Wulin tiga kali, dia tiba-tiba terlempar seperti kilat. Rumput perak biru di depan Tang Wulin terbuka seketika, memblokir semua kemungkinan rute ofensifnya. Belati Guanglong diayunkan, dan sebilah cahaya terbang. Engah! Cahaya pedang jatuh di atas rumput biru perak, dan langsung berubah menjadi lingkaran cahaya untuk menghilang, dan rumput perak biru beriak dengan riak biru samar, dengan ringan menghancurkan pukulan itu. Namun, kekuatan jiwa Tang Wulin juga sedikit berkurang. Wu Changkong sedikit mengangkat alisnya. Arti serangan Xie Xie sebenarnya untuk memungkinkan guru melihat bahwa rumput perak biru Tang Wulin luar biasa. Satu pukulan tidak berhasil, dengan cepat mundur, dan ditarik lagi. Tang Wulin tidak mengendalikan Lan Yin Chao untuk mengejarnya. Kecepatan Xie Xie terlalu cepat, dan keterampilan menghindarnya luar biasa. Begitu dia diberi kesempatan, orang ini mungkin akan berada di depannya secara instan. Xie Xie juga tampak sangat sabar kali ini, terus-menerus membalikan keadaan Tang Wulin, mencari peluang. Kekuatan roh tingkat 18 memberinya banyak waktu. Kadang-kadang menyerang Lan Yin Chao milik Tang Wulin akan memukul mundur dengan satu pukulan. Secara bertahap, senyum muncul di wajah Xie Xie, karena dia sudah mengira bahwa kekuatan roh Tang Wulin hanya 11. Meskipun Lan Yin Chao luar biasa, celah besar dalam kekuatan roh membuatnya melihat fajar kemenangan. Selama rumput perak birunya habis, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan dirinya sendiri? Waktu yang mereka habiskan di pertandingan ini lebih lama dari semua pertandingan sebelumnya, Wu Chang Kong tidak terburu-buru dan dia memeluk tangannya di depannya, hanya menonton dalam diam. Akhirnya, kekuatan roh Tang Wulin hampir habis dan dia harus mengambil kembali rumput perak biru miliknya. Pada saat dia mundur, Xie Xie hampir melesat dan mencapai sisinya dengan belati naga ringan di tangannya menebas ke arah punggungnya. Dengan kecepatan Xie Xie, Tang Wulin secara logis mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan menghindar sama sekali. Tapi, Ding! Dengan suara yang tajam dan percikan api, Xie Xie dan Tang Wulin lewat. Belati naga cahayanya tidak mengenai Tang Wulin. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia telah memasuki keadaan khusus. Dengan palu baja tungsten seribu di tempat tangan kirinya dengan bakhan di belakang punggungnya, hanya menghalangi pukulan Xie Xie. Xie Xie, yang tidak percaya pada kejahatan, pergi ke sisi lain dan membuat potongan lagi. Dang! Sama seperti sebelumnya, palu lain dari Tang Wulin secara akurat memblokir serangan keduanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan kecepatannya menjadi begitu cepat? Mata Xie Xie penuh dengan warna yang luar biasa, mungkinkah pria ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Dan saya kalah dari babi dalam buah pertarungan sebelumnya melawan dia. Ya, kecepatan. Selama konfrontasi antara Tang Wulin dan Xie Xie, dia juga terus memikirkan apa yang bisa dia gunakan untuk melawan kecepatan Xie Xie. Lawan adalah master roh tipe serangan sensitif, dan tidak peduli apakah dia adalah master jiwa tipe kontrol atau kekuatan, dia tidak bisa bersaing dengan lawan dalam kecepatan. Jika ini terus berlanjut, Anda pasti akan kalah, Anda tidak bisa selalu berharap untuk timbangan emas yang berumur pendek. Saat dia berpikir, tiba-tiba ada kilatan cahaya di benaknya. Kecepatan bentuk tubuh, saya pasti tidak bisa dibandingkan dengan lawan, tetapi saya juga memiliki kecepatan cepat, yaitu menempa. Setelah tiga tahun menempa, keakrabannya dengan palu tempa telah mencapai tingkat tubuh dan palu, terutama setelah lonjakan kekuatan, perasaan ini semakin kuat. Jika Anda menggunakan palu perak berat seribu tempa yang berat, dia tidak lebih unggul dalam hal kecepatan, tetapi dengan berat seperti palu baja tungsten seribu tempa, dia sudah cukup untuk membuatnya terbang. Sama seperti penilaian sebelumnya di 4G Association. Dia menyilaukan sepasang palu baja tungsten. Pikirkan dia sebagai sepotong logam. Ya, inilah yang dilakukan Tanggulin sekarang. Di matanya, Xie Xie tidak lagi sendirian, melainkan sebongkah logam yang ditempa olehnya. Hatinya berangsur-angsur memasuki kondisi tempaan yang halus. Pergerakan Xie Xie yang awalnya memusingkan sepertinya melambat, dan segala sesuatu sepertinya memiliki lintasan untuk diikuti. Palu baja tungsten seribu tempa berayun di bawah situasi ini, dua kali berturut-turut, memblokir serangan Xie Xie. Sebelum Xie Xie melakukan serangan ketiganya, dia merasakan angin kencang bertiup di wajahnya. Tanggulin memukulnya lagi dengan palu. Anda dapat mendengar betapa beratnya palu tersebut dari suara yang menusuk. Xie Xie menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi Tanggulin sudah mengerahkan palu ganda saat ini, menabraknya seperti badai. Tiba-tiba, angin palu, wo-wo, membawa debu di tanah, dan Xie Xie dikalahkan. Belati Guanglong tidak berani menghadapinya sama sekali. Dia adalah penyerang roh dengan tipe serangan yang gesit. Bahkan jika lawan mengandalkan kekuatan murni, semangat bela dirinya mungkin tidak dapat ditampilkan. Dari segi kekuatan, perbedaannya memang besar. Dengan sekejap sosok, Xie Xie mundur seketika, membuka jarak antara Tanggulin dan Tanggulin. Tanggulin tidak mengejar. Bahkan, dia tidak bisa mengejar sama sekali. Dia tanpa sadar menghentikan palu, tetapi dia masih dalam keadaan mata yang sedikit menyipit, menatap Xie Xie. Bajingan ini, Xie Xie diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Matanya juga mulai menajam. Mengambil napas dalam-dalam, ekspresi Xie Xie menjadi serius. Tangan kanannya yang memegang belati Guanglong bergerak sedikit ke samping, dan tangan kirinya juga terangkat pada saat yang bersamaan. Aura seluruh dirinya tiba-tiba berubah, dan langsung menjadi lebih kuat. Jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan ketika sosok itu terbang lagi, ada bayangan samar tertinggal di udara, dan kecepatannya setidaknya 30% lebih cepat dari sebelumnya. Ditarik oleh mesin Ki, Tangwulin melambaikan kedua palu pada saat bersamaan. Xie Xie ada di udara, dengan ringan mengetuk belati nagaringan dengan tangan kanannya pada palu baja tungsten seribu tempat Tangwulin, dan dia membaliknya dengan kekuatannya, dan langsung melambai Tangwulin dengan tangan kirinya. Dengan kotoran, lembut, Tangwulin sudah memiliki noda darah di belakangnya. Sensasi kesemutan yang kuat segera menjatuhkan Tangwulin dari kondisi halus, terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan rasa sakit yang membara di punggungnya. Pada saat yang sama, aliran panas menyembur dari tulang belakang secara instan. Tangwulin tidak terkejut dan bersuka cita, Jinlin akan muncul. Ternyata timbangan emas hanya akan muncul karena sebuah serangan. Namun, ketika dia berdiri teguh, panas yang melonjak di tubuhnya perlahan menghilang, dan tidak naik sepanas terakhir kali, dan sisik emas dan kekuatan yang kuat muncul secara langsung. Berhenti. Wu Changkong tidak tahu kapan dia muncul di tengah-tengah mereka, dan menghentikan kompetisi. Xie Xie menang. Xie Xie mengembuskan nafas, jejak arogansi melintas di matanya, dan dia akhirnya menang. Saya akhirnya menang sekali, air mata mengalir di wajah saya. Namun, skala emas aneh pria itu tidak muncul. Mungkinkah dia masih ingin bersembunyi? Atau, seperti yang dia katakan, dia tidak bisa mengendalikan timbangan emas? Wu Changkong berkata kepada Xie Xie, Anda bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada Tangwulin untuk seragam sekolah. Uh, bukankah aku menang? Bukankah seharusnya ada imbalan? Xie Xie hanya merasa matanya gelap, kenapa Tangwulin selalu membuatku bangkrut? Satu, mengapa? Wu Changkong melihat sekeliling siswa di kelas dan berkata dengan dingin, ujian sudah selesai, apakah kamu tahu apa yang kamu rasakan terhadapku? Kayu busuk tidak bisa diukir? Dewa laki-laki yang dingin dan angkuh bertanya dan menjawab secara langsung. Tidak heran jika Anda akan dibagi menjadi lima kelas. Seperti yang diharapkan, semuanya baik-baik saja. Namun, bahkan jika Anda adalah sepotong besi tua, saya akan mengubah Anda menjadi baja. Anda baru saja melihatnya di ujian. Apa seni bela diri Tangwulin? Blue Inchao, roh seni bela diri yang tidak terpakai, tapi dia mencapai final dan hampir menang. Aku menang, oke. Hati Xie Xie dipenuhi duka dan amarah, seolah-olah aku telah kalah. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, Wu Changkong melanjutkan, dia tidak hanya mengandalkan rumput biru perak, tetapi juga kekuatan tubuh. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa kekuatan tubuh berguna pada tahap ini. Ketika kekuatan roh setiap orang ditingkatkan, mereka akan memiliki lebih banyak jiwa setelah keterampilan, tidak ada gunanya. Tapi, biar saya beritahu. Anda tidak memenuhi syarat untuk memikirkan tentang keterampilan roh. Tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak orang yang dapat mencapai tingkat memiliki cincin roh kedua? Berapa banyak orang yang dapat memiliki lebih banyak keterampilan roh? Dan tubuh adalah milik Anda sendiri, apa yang dapat dilakukan oleh tubuh yang kuat? Kekuatan jiwa tidak lagi menjadi penghalang masuk untuk divisi meca. Panduan jiwa penyimpanan energi yang kuat memungkinkan orang biasa menjadi master meca. Namun, fisik yang kuat harus menjadi dasar dari divisi meca. Tanpa tubuh yang baik, kamu tidak akan mampu menahan benturan dan pertarungan intensitas tinggi di dalam meca. Oleh karena itu, mengingat seni bela diri Anda terlalu lemah, mulai besok, kelas kami akan melakukan latihan fisik khusus. Kebugaran jasmani setiap pagi, pengetahuan teori di sore hari. Kelas pagi ini berakhir di sini. Untuk kompetisi hari ini, pikirkan tentang itu setelah Anda kembali. Sore hari kelas teori mengajarkan meditasi. Bubar. Kata-kata ini adalah ucapan terlama yang diucapkan Leng Aonan sejak ia menjadi guru kelas. Tidak ada rasa berhutbah. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah dikatakan mereka boros atau mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pelatihan khusus? Itu adalah nada yang paling pasti. Xie Xie, Tang Wulin, kalian berdua akan ikut denganku. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir ini, Wu Changkong berbalik dan berjalan menuju gedung pengajaran. Apakah Anda ingin memberikan hadiah? Mata Xie Xie langsung berbinar. Dia pernah mendengar sebelum dia datang ke akademi bahwa biasanya ada hadiah untuk kompetisi di akademi dan imbalannya lumayan bagus. Dia juara, juara kelas lima, guru tari sangat kuat. Apa hadiahnya? Dia sudah memikirkannya. Wu Changkong membawa keduanya ke kantornya. Kantornya kecil dan menyedihkan, hanya 10 meter persegi, kecuali meja, rak buku, dan kursi. Saat aku mengatakan sampah barusan, itu juga termasuk kalian berdua. Kata-kata pertama dewa laki-laki Lenggau membuat mood baik Xie Xie menghilang. Bukankah seharusnya ada imbalan? Setidaknya itu sedikit mengembirakan. Wu Changkong memandang ke arah Tang Wulin, hari ini kamu bisa tampil bagus, tapi kamu belum memanfaatkan sepenuhnya kelebihanmu. Rumputan biru keperakanmu seharusnya sudah bermutasi dan ketangguhannya berbeda dari orang biasa. Tapi, jiwamu kekuatannya terlalu lemah untuk dipegang terlalu lama. Dalam hal ini, selama kekuatan roh lawan lebih tinggi dari Anda, Anda tidak memiliki banyak peluang. Ada apa dengan sepasang palu Anda? Tang Wulin berkata tanpa daya, saya telah belajar menempa. Alis Wu Changkong bergerak sedikit, penempaan, kamu adalah master jiwa, apa yang harus dipelajari? Burung bodoh itu terbang lebih awal ke dalam hutan. Kamu sudah menjadi burung yang bodoh, tetapi kamu masih membuang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Tang Wulin menunduk dan berkata, tetapi semua orang mengatakan bahwa jiwa bela diri saya adalah jiwa bela diri yang sia-sia dan jiwa saya tidak baik. Wu Changkong langsung menyela, jadi kamu berencana menjadi bengkel? Acak! Ingat, kamu adalah muridku. Sebelum aku menilai kamu sebagai sampah, kamu harus bekerja keras untuk jiwa. Arahan guru. Sudut mulut sia-sia bergerak-gerak. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kami adalah sampah? Dia sudah sedikit bersimpati dengan Tang Wulin sekarang. Tentu saja, ini juga karena dia baru saja menang. Oh. Tang Wulin setuju, tetapi tentu saja dia tidak akan menyerah menempa. Rasa pencapaian yang didapat dari menempa membuatnya tidak bisa menyerah. Di Wuhun, yang didapatnya hanyalah frustrasi. Wu Changkong menoleh untuk melihat sia-sia. Mengapa kamu tersenyum? Apakah kamu pikir kamu lebih baik darinya? Roh kembar itu menyenangkan? Bukan. Pada kekuatan jiwa tingkat 18, itu lebih tergantung pada keunggulan bawaan dari roh kembar. Bawaan. Penuh kekuatan jiwa. Apakah Anda bangga dengan ini? Sia-sia mengangkat kepalanya dan menatap Wu Changkong dengan ekspresi heran mengapa dia tahu semua tentang itu? Wu Changkong dengan dingin berkata, kamu masih jauh. Seni bela diri kembar bukannya tanpa limbah. Sebagai master roh perang tipe serangan yang gesit, dipaksa oleh master roh rumput perak biru untuk menggunakan seni bela diri kembar jiwa, apakah itu mulia? Aku. Wajah sia-sia memerah dan dia terdiam beberapa saat. Guru, apakah roh kembar itu? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Changkong mengerutkan kening, apakah guru SMPU makan makanan kering? Kamu bahkan tidak tahu tentang roh kembar? Roh kembar memiliki dua roh. Manfaat dari dua roh sudah jelas. Umumnya roh kembar memiliki dua roh. Semua secara bawaan penuh dengan kekuatan roh. Kultivasi jauh lebih mudah dan kedua roh dapat dilampirkan dengan cincin roh. Namun, setelah memasuki zaman roh, tunduk pada batasan kekuatan spiritual, keuntungan dari roh kembar tidak begitu besar. Tidak ada yang kekuatan spiritual dapat menahan roh yang mendukung 18 cincin roh. Kecuali, seperti master menara roh dari generasi pertama, dia memiliki atribut roh-roh bela diri, dan setiap roh sangat kuat dan dapat diberkahi dengan beberapa cincin roh. Tang Wulin memandang Sye Sye. Mereka semua manusia. Mengapa itu sangat tidak adil? Dia adalah jiwa bela diri yang ditinggalkan, tetapi yang lainnya adalah jiwa bela diri kembar. Kesenjangannya terlalu besar. Wu Changkong tiba-tiba bertanya kepada Tang Wulin, apakah menurutmu jiwa bela dirinya baik? Tang Wulin menatapnya, apakah ini masih perlu? Wu Changkong mengerutkan bibirnya, mungkin tidak lebih baik dari Anda. Semangatnya adalah belati, begitu juga dengan roh kedua, tetapi tidak terlihat. Jangkauan serangan belati itu pendek. Dalam pertempuran meca modern, ia bisa apa yang kamu lakukan? Master perang roh tipe serangan gesit adalah yang paling dibatasi setelah menjadi master meca. Roh master perang tipe kontrol adalah bantuan terbesar untuk mechwarfar. Apakah Sye Sye menatap Wu Changkong dengan mata lebar? Mungkinkah Tang Wulin adalah putranya sendiri? Mengapa memberinya kepercayaan diri dengan meremehkan saya? Ini terlalu tidak adil. Satu Wu Changkong bahkan tidak memandangnya, oke, mari kita bicara tentang bisnis. Semangat Sye Sye terangkat, apakah Anda akan memberikan hadiah? Setiap tahun ajaran baru, perguruan tinggi akan mengadakan kompetisi, baik untuk divisi menengah maupun divisi senior. Divisi intermediate kami memiliki enam kelas, dan semuanya akan mengikuti. Kompetisi tersebut dinamakan kompetisi promosi. Kompetisi promosi? Tang Wulin memiliki keraguan di matanya. Wu Changkong Dao, kompetisi promosi dimulai dengan kelas terlemah. Siswa dipilih untuk berpartisipasi dalam tantangan. Kelas 5 menantang kelas 4, dan seterusnya. Tantangan menang dan pertukaran prefiks kelas. Dengan kata lain, jika kita mengalahkan kelas 4, maka kita bukan lagi kelas terbawah dari kelas 1 kelas 5, tetapi kelas 4 kelas 1. Kelas dengan peringkat yang lebih rendah menegaskan jumlah tantangan, dan dapat terus menantang ke depan setelah menang, hingga kalah dalam permainan, dari kelas 1 hingga kelas tantangan kelas 6. Kamu bisa mendapatkan gelar kelas 1 di kelas tertinggi. Jika kamu terus menantang kelas atas untuk menang, kamu akan diberi hadiah untuk setiap kemenangan di tantangan pertama. Xie Xie berkata, artinya, kelas kita adalah yang pertama untuk menantang. Keenam kelas, 5 kelas di kelas 1, dan 5 kelas peringkat terakhir, artinya, seluruh departemen menengah, kelas mereka adalah yang paling bawah. Ada? Ya. Wu Changkong mengangguk, untuk kelas, ini adalah pertempuran kemuliaan. Pada saat yang sama, jika Anda dapat melempati tantangan, hadiahnya akan sangat kaya. Xie Xie dengan bangga berkata, tidak masalah, guru, serahkan saja padaku. Aku akan terus maju, mungkin langsung menantang ke kelas 6. Wu Changkong mendengus jijik, jumlah minimal peserta adalah 2. Dan, apakah menurut murah kembar itu tidak terkalahkan? Tahukah kamu siapa yang bisa terpilih menjadi kelas 1? Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan kejeniusan, meskipun banyak orang jenius yang tersesat. Namun, di departemen menengah, bakat Anda hanya bisa dianggap medium. Xie Xie tidak terlalu mendengarkan kata-kata berikut, jadi dia memperhatikan kalimat pertama Wu Changkong. Dia menoleh untuk melihat ke arah Tanggulin dengan kaget, Guru, apa maksudmu dengan membiarkan aku bersaing dengannya? Wu Changkong bersandar di kursinya, tiba-tiba bertindak dengan murah hati, Anda dapat memiliki pilihan yang lebih baik. Aku, Xie Xie ingin berkata, aku tidak bersamanya. Tapi pikiranku berbalik, mengingat para siswa yang sangat mampu dalam kompetisi kelas barusan, dan aku benar-benar tidak tahu. Bagaimanapun, pria di depannya telah mengalahkannya dua kali, dan ada juga kekuatan skala emas misterius. Wu Changkong Dao, kompetisi akan diadakan dalam satu bulan. Oleh karena itu, mulai besok, selain kelas, saya akan memberikan Anda dua pelatihan khusus setiap malam. Tugas yang saya tetapkan untuk Anda sangat sederhana. Nama kelas menjadi kelas satu. Tanggulin bertanya tanpa sadar, lalu bagaimana jika kita gagal melakukannya? Haha. Wu Changkong tersenyum. Dia sudah sangat tampan. Senyuman ini langsung membuat Tanggulin dan Xie Xie sedikit linglung. Namun, saat dalam keadaan linglung, keduanya juga merasakan udara dingin tiba-tiba muncul dari tulang belakang ekor yang menggigit. Berjalan keluar dari kantor Wu Changkong, alis Tanggulin berangsur-angsur terbuka dan senyum di wajahnya muncul. Meski karena teman sekelas yang lain tidak cukup kuat, setidaknya saya terpilih untuk mewakili kelas. Ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Master Jiwa. Apakah dia akhirnya mengambil langkah di dunia Master Jiwa? Selain Guru Mangtian, Guru juga berkata bahwa dia memiliki harapan. Hei. Xie Xie memanggilnya dengan dingin. Tanggulin menoleh dan menetapnya, apa yang kamu lakukan? Aku akan melawanmu lagi daripada makan makanan pertamamu tanpa hasil. Xie Xie tertegun, bukankah pria ini sangat menyukai uang? Sebenarnya, aku tidak membicarakan hal ini. Aku akan memberitahumu, jangan menahanku dalam permainan satu bulan dari sekarang. Xie Xie berkata dengan bangga. Tanggulin menghela nafas, apakah wajahnya masih sakit? Tanggulin menghela nafas, apakah wajahnya masih sakit? Kebanggaan di wajah Xie Xie langsung menegang, tinjunya mengepal erat. Tanggulin menepuk pundaknya, aku punya sesuatu untuk pergi malam ini, besok malam, aku akan bertarung denganmu. Setelah beberapa kontes dengan Xie Xie ini, dia tidak lagi menolak perkelahian. Setelah beberapa kontes, pertarungan sebenarnya telah membuat kemajuan besar. Tekanan yang diberikan Xie Xie kepadanya sangat diperlukan. Kelas pagi berakhir lebih awal, Tanggulin tidak kembali ke asrama, tetapi berlari ke Departemen Senior untuk menunggu. Bell berbunyi setelah kelas berakhir, dan segera dia melihat Liu Yuxin dan beberapa teman sekelas wanita keluar. Sister Yuxin, Tanggulin memanggilnya. Liu Yuxin melihatnya sekilas dan bergegas dengan beberapa teman sekelas. Wow, Yuxin, apakah kamu suka Xiao Sengtai? Adik kecil ini terlihat cantik, dia pasti pria yang tampan ketika dia besar nanti. Seorang siswi senior dengan mata dan Feng tersenyum pada Liu Yuxin dengan ekspresi ambigu. Liu Yuxin berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong, ini Tanggulin, tahun pertama junior kita di Divisi Menengah. Wulin, ada apa? Tanggulin menyerahkan kamera panduan jiwa yang sudah dia pegang di tangannya. Kakak senior, saya membantu Anda mengambil beberapa gambar, tetapi itu tidak selalu baik. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Wajah cantik Liu Yuxin memerah dan menatapnya pucat, oke, oke. Itu saja. Terima kasih. Kakak, silakan makan malam. Tanggulin menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, saya akan kembali ke Departemen Menengah untuk makan. Dia cukup sadar diri. Ketika orang-orang meminta makan malam, mereka tidak akan pernah meminta makanan cek gratis, setidaknya makanan kedua sudah habis. Dengan nafsu makannya, dia sangat takut Liu Yuxin akan miskin. Melihat punggung Tanggulin, mantan murid perempuan dan Feng Yan bertanya dengan bingung, Yuxin, apa yang kamu minta dia untuk memotretmu? Liu Yuxin berkata secara misterius, Wulin adalah murid dari kelas guru Changkong. Wow, leng sombong. Coba lihat. Menyalakan kamera, tiba-tiba sosok Wu Zangkong muncul di layar kecil. Foto-foto diambil secara kontinu, dan yang ditangkap hanyalah serangkaian aksi di mana Wu Zangkong melepaskan ikat pinggangnya lalu mencabut ikat pinggangnya. Mata beberapa gadis lebar, dan kulit mereka memerah, dan mereka hampir keluar dari air. Makan, Yuxin, dan foto-fotonya dijual kepadaku. Eksklusif. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain melihat cara pangeran tampan melepaskan ikat pinggangku. Dua kali makan. Alasan yang sama. Tang Wulin tidak tahu bahwa foto yang diambilnya telah menyebabkan persaingan ketat dari beberapa saudari sekolah menengah. Setelah makan siang, lanjutkan kelas sore. 1. Teknik meditasi yang diajarkan oleh Wu Zangkong memang jauh lebih rumit daripada di sekolah menengah pertama, tetapi efeknya jelas lebih baik. Dikatakan sebagai versi sederhana dari meditasi super yang lahir dari Akademis Rek Academy of Continental Legend. Di bawah tekanan mata dingin Wu Zangkong, para siswa belajar dengan sangat cepat pada suatu sore, semua orang pada dasarnya menguasai mode operasi dasar. Sepulang sekolah, Tang Wulin adalah orang pertama yang bergegas ke kantin untuk makan malam, dan kemudian berlari keluar seperti angin. Hari ini dia masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Dia pergi ke Asosiasi Pandai Besi untuk menerima rencana pandai besi, dan pada saat yang sama menerima beberapa tugas pemalsuan. Menyimpan uang terlalu penting baginya. Jiwa berusia 100 tahun bernilai sejuta. Jika ada kelebihan di masa depan, dia juga ingin membeli makanan untuk dirinya sendiri. Setelah makan pagi ini, dia bahkan bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Alangkah baiknya jika bisa dimakan setiap hari. Dia berjalan menuju gerbang kampus dengan penuh semangat, tidak jauh dari gerbang. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berpemandu jiwa melaju keluar gerbang kampus, kecepatannya begitu cepat sehingga Tang Wulin melompat dan berhenti dengan cepat. Minggir. Suara yang jelas terdengar di belakang. Ketika Tang Wulin menoleh untuk melihat, hanya seorang gadis muda dengan rambut pirang panjang yang menetapnya. Tanpa sadar melangkah pergi, gadis itu melewatinya. Pada saat ini, pengemudi mobil hitam itu sudah turun dan membukakan pintu untuknya. Gadis itu masuk ke dalam mobil. Pengemudi dengan hati-hati menutup pintu mobil, dan kemudian masuk kembali ke mobil, mengusir kedua mobil hitam itu. Anak lain dari keluarga kaya? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak iri. Tapi Tang Wulin tidak cemburu, orang kaya juga dibuat keras oleh orang miskin. Jika mereka bisa melakukannya, mereka akan memiliki kesempatan melalui kerja keras. Sambil tersenyum, dia melangkah ke arah asosiasi pandai besi. Suasana hati MU11 sangat buruk selama dua hari ini. Awalnya, sehari sebelum kemarin harus menjadi hari gemilangnya, tapi itu dihancurkan oleh perubahan yang tiba-tiba. Ketika berhasil menyelesaikan pemurnian logam langka. Ketika akan menjadi pandai besi tingkat dua. Tetapi dia mengetahui bahwa sebelum dia memulai penilaian, seorang anak lelaki berusia sembilan tahun sebenarnya telah menyelesaikan penilaian tingkat kedua. Sembilan tahun? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sungguh luar biasa. Tidak lama setelah dia lahir, hal favoritnya adalah melihat ayahnya memalsukan. Ayah mengatakan kepadanya bahwa perempuan tidak cocok untuk menempa. Laki-laki harus melakukan hal-hal seperti mengayunkan palu. Tapi MU11 yang keras kepala hanya bersikeras dengan apa yang dia suka. Dia telah menggunakan palu kecil khusus sejak dia berusia lima tahun. Awalnya, ayahnya mengira dia hanya untuk bersenang-senang, tetapi dia bersikeras. Saya meniru tindakan ayah saya setiap hari sepanjang tahun. Ini benar-benar menyentuh MU Chen, yang merupakan presiden asosiasi master tempa kota Laut Timur, dan secara resmi mulai mengajarinya menempa. MU11 mewarisi semangat bela diri ayahnya, yang sangat cocok dengan dirinya sendiri. Ditambah dia bersedia bekerja keras. MU Chen harus menemukan beberapa bahan obat khusus untuk membantu putrinya mempertahankan sosoknya, sehingga sementara dia bisa mengembangkan kekuatan yang cukup, dia tidak akan menjadi pria wanita yang kuat. Cinta MU11 untuk menempa berasal dari hati. Pada usia 11 tahun, dia secara resmi menjadi pemalsu kelas 1, dan dia membuat kemajuan pesat di bawah bimbingan MU Chen. Akhirnya, tak lama setelah ulang tahun ke-13 saya, saya mencoba ujian pandai besi tingkat 2 dan lulus 1 kali. MU11 ingat dengan jelas, ayah berkata bahwa dia sudah sedikit jenius dalam industri tempa. Tetapi mengapa seorang pria yang baru berusia 9 tahun telah menjadi pandai besi tingkat 2 seperti dirinya? Juga sangat dipuji oleh pengulas. Meskipun pengulas tidak mengatakannya pada saat itu, dia dapat mengetahui dari matanya bahwa di matanya, pria itu jelas lebih kuat dari dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa dia datang untuk mengambil lencana hari ini, tetapi saya harus melihat seperti apa dia. Melihat palu besar khasnya, Tanggulin masuk ke asosiasi pandai besi. Meskipun dia baru satu kali ke sini, dia sudah sedikit menyukai tempat ini. Setelah datang ke kota Donghai, tempat inilah yang membuatnya lolos dari keanehan. Tempat inilah yang memberinya kepercayaan diri. Berdiri di belakang meja depan, Yun Xiaoling melihat sekilas Tanggulin. Bahkan, dia diberitahu oleh orang di atas untuk menunggu si kecil ini. Tanggulin, kamu akhirnya sampai di sini. Yun Xiaoling bergegas ke Tanggulin dan menatapnya sambil tersenyum, dengan lebih banyak rasa ingin tahu di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan lelaki kecil ini? 9 tahun. Pandai besi tingkat kedua. Bagaimana dia melakukannya? Dikatakan bahwa usianya telah memecahkan rekor di markas. Rekor pandai besi tingkat pertama termuda dari asosiasi pandai besi adalah 8 tahun yang dipegang oleh Presiden Asosiasi Pandai Besi Kontemporer, tetapi usianya ketika ia menjadi pandai besi tingkat kedua adalah 11 tahun. Itu 2 tahun lebih lambat dari anak ini. Asosiasi memberikan perhatian khusus pada anak ini dan memerintahkannya turun. Selama dia datang, dia akan segera membawanya. Sister Xiaoling, halo. Tanggulin memiliki ingatan yang baik dan dengan jelas mengingat nama saudari ini. Yun Xiaoling tersenyum dan berkata, kamu benar-benar luar biasa. Ku dengar kamu lulus ujian pandai besi tingkat 2. Saat dia berkata, dia membungkuk dan bersandar di depan Tanggulin, menatap pria ini dengan mata besar yang indah. Anak laki-laki. Wajah Tanggulin yang agak malu memerah. Tidak, aku hanya beruntung. Yun Xiaoling terkekeh, aku tahu kerendahan hati di usia yang begitu muda. Ayo pergi, aku akan membawamu. Terima kasih kakak. Di lift pemandu jiwa, Tanggulin terkejut saat melihat Yun Xiaoling menekan tombol menuju lantai atas, sister Xiaoling, kemana kita akan pergi? Yun Xiaoling tersenyum dan berkata, tempat untuk menerima lencana peringkat. Lift bergerak cepat ketika dia mencapai lantai atas, Tanggulin memiliki sedikit dering di telinganya, menggelengkan kepalanya untuk pulih. Ketika Tanggulin keluar dari lift, hal pertama yang dilihat Tanggulin adalah bidang pandang yang terbuka. Ada kaca dari lantai ke langit-langit di sekelilingnya, dan ketinggian di sini hampir dapat melihat setengah dari kota Donghai. Gedung-gedung tinggi di kota ini seperti hutan baja. Ada banyak vegetasi hijau yang ditempatkan di satu sisi, menambah sedikit vitalitas. Yun Xiaoling menemukan seorang anggota staff, tolong beritahu ketua, Tanggulin ada di sini. Wulin, tunggu di sini dulu. Yun Xiaoling membawanya ke sofa untuk duduk. Itu tidak lama, dan beberapa langkah kaki yang intensif terdengar. Emu Chen berada di garis depan, dia datang ke asosiasi pagi ini, dan dia bahkan tidak menempa di ruang tempanya, hanya untuk menunggu pria kecil ini yang memberinya kejutan yang mengejutkan. Chen Yu juga ada di kantornya, menunggu bersamanya. Jika orang-orang dari asosiasi pandai besitahu bahwa keduanya menghabiskan hampir sepanjang hari menunggu seorang anak, saya tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Emu 11 yang mengikuti keduanya. Presiden. Yun Xiaoling menyebutnya dan memberi hormat kepada Emu Chen dengan hormat. Emu Chen tersenyum dan mengangguk, saat berikutnya, matanya tertuju pada Tanggulin. Ketika Tanggulin mendengar Yun Xiaoling memanggil ketua, dia sudah berdiri. Matanya tertuju pada Chen Yu. Chen Yu berjalan ke arahnya dan tersenyum dan berkata, Wulin, ini adalah presiden Emu Chen dari asosiasi bengkel kota laut timur kita. Ia juga salah satu master tempat tingkat Saint Trafter paling terkenal di federasi kita. Saint pengrajin. Mata Tanggulin berbinar, ia mendengar gelar Saint Trafter disebutkan oleh Mentian. Seorang penempa level 7 dan level 8 bisa disebut sebagai pengrajin suci. Saya tidak berharap untuk melihatnya secepat ini. Dilihat dari usianya, presiden tampaknya tidak lebih tua dari gurunya sendiri, dia benar-benar luar biasa. Apakah rencana di dadanya adalah rencana pengrajin suci? 8 bintang, perrajin suci bintang 8. Halo, presiden. Tanggulin bergegas maju beberapa langkah, membungkup dan memberi hormat. Itu kamu? Suara terkejut terdengar dari sisi MU-Chen. Tapi MU-11 lah yang melihat orang ini yang telah merampoknya dari pusat perhatian, dan bahkan bisa dikatakan telah merampok pusat perhatian semua pandai besi muda. Tanggulin juga sedikit terkejut saat melihat MU-11. Bagaimana bisa kakak perempuan orang kaya ini ada di sini? MU-Chen memandang putrinya dengan heran, Siksi, apakah kamu saling mengenal? MU-11 memandang Tanggulin dan berkata, saya tidak tahu. Namun, dia tampaknya dari sekolah kita. MU-Chen tersenyum dan berkata, Tanggulin, kamu kelas berapa di Akademi Donghai? Tanggulin berkata, saya mahasiswa baru yang terdaftar tahun ini. Saya di kelas 5 kelas 1. Mendengar kata-kata Wuban, mata MU-11 tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa jijik. Tentu saja dia tahu apa yang diwakili oleh kelas 5. Itu adalah sekumpulan kayu sisa yang bahkan tidak bisa menjadi jiwa master yang hebat. Namun, MU-Chen tidak mengubah emosinya karena kelas Tanggulin. Saya mendengar dari Brother Chen bahwa terakhir kali Anda lulus penilaian tingkat kedua, itu benar-benar hasil yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa ini telah menciptakan tingkat baru dalam asosiasi guru tempa kami? Catatannya. Membuat kami sangat merasakan ada penerusnya. Wajah Tanggulin memerah dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pujian orang lain. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Paman Presiden, bisakah saya mendapatkan lencana dan mulai mengambil tugas penempaan? MU-Chen tertawa dan berkata, Tentu saja. Chen Yu tersenyum dan berkata, Presiden telah menunggumu hari ini hanya untuk memasang lencanamu secara pribadi. Yun Xiaoling di sebelahnya sudah membawa nampan. Kain merah ditempatkan di bagian bawah nampan dengan lencana di atasnya. Lencana ditampilkan dalam bentuk heksagonal, dengan latar belakang biru dan embos berbentuk palu, dengan dua bintang putih bertatahkan di atasnya. Baik itu pembuat meca, pandai besi, atau teknisi jenis ini, tampilan lencana peringkatnya sama. Lencana tingkat pertama dan kedua semuanya adalah bintang putih dengan latar belakang biru dan akan berubah di tingkat ketiga. MU-Chen secara pribadi meletakkan lencana di dada kiri Tanggulin, tersenyum sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, Anda adalah anggota asosiasi pandai besi kami. Sebagai pandai besi, saya harap Anda dapat menyelesaikan setiap bagian dengan serius. Penempaan berhasil, menggunakan jiwa Anda sendiri untuk merasakan, dan kehidupan untuk mencerahkan. Penempaan yang sebenarnya bukanlah menempa logam, tetapi menciptakan kehidupan. Ciptakan kehidupan? Empat kata sederhana ini memberi Tanggulin perasaan memekakan telinga dikombinasikan dengan wawasannya selama kian duan, tampaknya pintu baru telah membuka celah di depannya. Sedikit menyentuh lencana, dinginnya logam dengan rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat hati Tanggulin panas terik. Dia akhirnya menjadi pandai besi resmi. Aku ingin membandingkan denganmu. MU-11 tiba-tiba keluar dari MU-Chen, menatap Tanggulin dengan ekspresi tidak puas. Tanggulin melihat bahwa dia mengenakan lencana persis seperti miliknya di dadanya. Melihat mata provokatif MU-11, Tanggulin tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak sama. Beralih ke MU-Chen, dia berkata, paman presiden, di mana saya bisa mendapatkan misi penempaan? MU-Chen memelototi MU-11, dan dia harus menelan kembali apa yang ingin dia katakan, dan kemudian tersenyum dan berkata kepada Tanggulin, saudara Chen akan membawamu ke sana. Setelah lulus penilaian, kamu sudah menjadi pemimpin besar dari asosiasi kami. Seorang anggota keluarga, tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi di masa depan, Anda dapat datang ke asosiasi untuk meminta bantuan. Meskipun bentukan kami bukanlah asosiasi terkuat, itu pasti asosiasi yang paling bersatu. Ketika berbicara tentang kata persatuan, dia juga dengan sengaja melirik putrinya, menyebabkan MU-11 dengan wajah tidak puas mencidir dan menundukkan kepalanya. Ikutlah denganku, kata Chen Yu sambil tersenyum. Melihat Tanggulin dan Chen Yu naik lift, MU-11 akhirnya tidak bisa menahannya. Ayah, kenapa kamu tidak membiarkan aku membandingkan dengannya? Wajah MU-Chen tenggelam, lancang. Menurutmu di mana ini? Ini adalah asosiasi pandai besi. Sebagai anggota asosiasi pandai besi, terutama sebagai putriku, setiap kata dan perbuatan Anda mewakili asosiasi. Anak ini saya baru saja bergabung, apa yang harus saya lakukan jika saya menakut-nakuti dia? Ketika Anda akrab dengannya di masa depan, Anda bersedia membandingkan dengannya. Saya tidak akan menghentikannya, tetapi itu akan dilakukan secara pribadi. Bukankah dia adik laki-laki Anda? Perhatikan dia. MU-Chen tidak terlalu banyak berbicara dengan Tanggulin hari ini, dia masih perlu mengamati lebih banyak tentang anak ini. Dia telah melihat kepingan perak tebal yang disempurnakan Tanggulin, dan dari keseragamannya, dia benar-benar dapat menyimpulkan bahwa tingkat penempaan Tanggulin lebih tinggi daripada putrinya. Tidak ingin memukul putrinya juga keegoisannya. Bagaimanapun, kepercayaan diri sangat penting di usia mereka. Karena Tanggulin akan mengambil alih tugas penempaan, dia punya waktu untuk mengamatinya, setelah melakukan lebih banyak pengamatan, belum terlambat untuk memutuskan bagaimana cara berlatih. Aula akses tugas ada di lantai dua asosiasi pandai besi. Seluruh lantai dua adalah lingkaran penghitung. Setiap penghitung memiliki tanda level tugas yang sama dengan lencana pandai besi. Ahli penempaan hanya dapat menerima tugas yang sama atau lebih rendah dari tingkat penempaan mereka sendiri dan tidak dapat melompat ke tugas tingkat yang lebih tinggi. Dalam industri penempaan, bahan tempa disediakan oleh klien, sehingga asosiasi harus melakukan segala kemungkinan untuk memastikan kualitas produk jadi. Jika tidak, asosiasi harus memberi kompensasi. Anak kecil, kamu benar-benar membawakanku banyak kejutan. Orang dari Mentian itu, sungguh. Memikirkan kata-kata konyol Mentian hari itu, Chen Yu sangat marah karena dia benar-benar seorang guru. Seorang murid yang luar biasa telah lahir. Misi apa yang ingin kamu ambil? Chen Yu bertanya pada Tanggulin. Tanggulin berkata, lakukan apa yang kamu bisa. Chen Yu berkata, asosiasi kami memiliki ruang tempa untuk disewakan. Apakah Anda berencana untuk menempa di asosiasi? Tanggulin menggelengkan kepalanya, guru meminta saya untuk menggunakan kamar tempanya di kota Donghai. Saya akan berada di sana. Terima kasih. Sedikit kekecewaan melintas di mata Chen Yu, oke, kalau begitu. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa menempa tugas hanya bisa berhasil, bukan gagal. Begitu gagal, Anda harus mengkompensasi kerugian. Meja depan mengambil tugas, dan meja kiri adalah tugas pengiriman. Ya, konter di sebelah kanan adalah untuk membeli semua jenis logam. Asosiasi kami memiliki hampir semua logam langka yang dapat dilihat di pasaran, tetapi setiap orang dapat membeli dalam jumlah yang berbeda setiap bulan sesuai dengan level pandai besi. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat beli di sini. Lalu lantai 4 dan 5 adalah tempat membeli produk palsu. Anda juga bisa pergi dan melihat, ada banyak barang bagus. Ya. Tang Wulin dengan hormat setuju, tetapi sekarang dia tidak pernah berpikir untuk membeli logam langka atau produk jadi. Yang pertama karena dia tidak membutuhkannya, dan yang lainnya tidak punya uang. Dia juga berharap mendapatkan cukup uang untuk ratusan tahun jiwa melalui penempaan. Chen Yu memimpin Tang Wulin ke konter bintang 2. Ada seorang anggota staff di belakang konter dan 10 layar pemandu jiwa di depan. Tugas akses semuanya otomatis, dan staff hanya menangani masalah yang mungkin timbul. Mengikuti instruksi Chen Yu, Tang Wulin menyentuh layar panduan jiwa, dan serangkaian tugas tiba-tiba muncul di atasnya. Yang pertama adalah deskripsi tugas, diikuti dengan kuantitas dan reward. Asosiasi akan menarik 10% dari biaya agen, dan Anda akan memiliki sisanya. Mendengarkan kata-kata Chen Yu, mata Tang Wulin sedikit lurus. Tugas pertama adalah memurnikan logam langka besi Tianlong yang membutuhkan 100 penempaan dan pemurnian. 30 hari Jumlah 10 Remunerasi Harga satuan 2.000 mata uang federal Dengan kata lain, setelah menyelesaikan 10 pemurnian besi Tianlong, total 20 ribu koin federal dapat diperoleh. Bagi Tang Wulin, ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Sejak menyelesaikan pemurnian immersion silver by 1,000 forgings, dia sekarang memiliki keyakinan penuh dalam memurnikan sebagian besar logam langka. Tampaknya pandai besi itu benar-benar. Karir Kiantu Dia mengklik pada tugas pertama tanpa ragu-ragu, dan kotak dialog muncul, menanyakan lokasi pengiriman, setelah input selesai. Lencana harus terlihat seperti slot di bawah. Tang Wulin melepas lencananya dan memasukkannya. Penurunan Selamat, Tang Wulin, Master Tempat Tingkat Kedua, karena berhasil menerima tugas penempaan tingkat kedua pemurnian besi Tianlong. Materi akan dikirim ke alamat Anda dalam 3 hari. Lencana muncul Apakah ini baik-baik saja? Tang Wulin menatap Chen Yu. Chen Yu mengangguk, sangat sederhana, bukan? Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ini pertama kalinya Anda menerima tugas, jadi Anda harus berhati-hati. Meskipun biaya pemrosesan yang dikenakan oleh pemalsu kami tidak murah, banyak pemalsu penghasilannya tidak tinggi. Alasannya adalah karena mereka gagal menyelesaikan setiap tugas dengan sempurna. Begitu produk cacat muncul, mereka harus membayar bahan untuk memalsukkannya kembali. Biaya ini sangat besar. Ya, Tuan Chen, saya harus sangat berhati-hati. Tang Wulin merasa tegang dan buru-buru setuju. Apakah Anda memiliki nomor komunikasi? Chen Yu bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit memerah, bagaimana dia bisa membeli seorang komunikator jiwa? Chen Yu tersenyum tipis, aku akan memberimu dua hal ini. Saat berbicara, sebuah lampu berkedip di tangannya, cincin ekstra di tangan kirinya, dan komunikator jiwa kecil di tangan kanannya. Cincin itu sederhana dalam gaya dan disajikan dalam warna biru muda. Tang Wulin tidak dapat membedakan bahan apa yang dipalsukan. Ada pola gelap yang sangat halus di atasnya. Sekilas tampak sangat biasa, tetapi Anda dapat merasakannya saat melihat lebih dekat. Keagungannya. Bahkan ada rasa pusing. Sol komunikator adalah model yang paling populer saat ini, juga model gelang, lebarnya sekitar dua jari dan dapat dikencangkan langsung di pergelangan tangan agar mudah digunakan. Aku tidak bisa meminta ini, itu terlalu mahal. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu cincin apa itu, komunikator jiwa saja bernilai puluhan ribu konfederal, belum termasuk biaya panggilan. Chen Yu tersenyum dan berkata, Sol Guidance Komunikator adalah perlengkapan standar asosiasi kami, dan itu juga kesejahteraan asosiasi. Setiap pandai besi memilikinya. Adapun cincin ini, Presiden meminta saya untuk memberikannya kepada Anda, mengatakan itu untuk sementara dipinjamkan kepada Anda. Ini memiliki ruang penyimpanan 10 meter kubik, yang lebih nyaman jika Anda menyerahkan tugas. Jika tidak, bagaimana Anda membawa logam untuk tugas-tugas itu? Apakah ada manfaatnya? Tetapi cincin penyimpanan ini terlalu berharga, Tang Wulin tidak dapat menghitung nilai dari 10 meter kubik penyimpanan. Chen Yu menjejalkan kedua benda itu ke tangannya, ambil saja. Ini cukup untuk menyelesaikan tugas untuk asosiasi. Cincin penyimpanan ini bisa dianggap sebagai uang muka yang diberikan padamu oleh asosiasi. Ini adalah keuntungan dari pandai besi tingkat 4. Ketua Katakan, aku yakin kamu akan bisa menjadi blacksmith level 4 di masa depan. Jangan mengecewakan kami. Tang Wulin mundur dan membungkuk kepada Chen Yu, terima kasih, Master Chen, dan terima kasih, Presiden. Chen Yu membantunya berdiri, menyentuh kepalanya, dan tersenyum dan berkata, meskipun saya bukan gurumu, saya tetap memiliki kewajiban untuk mengingatkan Anda. Semua lapisan masyarakat, jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Meskipun dengan perkembangan zaman, kekuatan jiwa tidak lagi di semua industri. Mainkan dasar yang menentukan banyak orang biasa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan master jiwa. Namun, apapun yang ingin Anda capai di puncak dalam industri apapun, Anda perlu mencapai sesuatu dalam budidaya kekuatan jiwa. Jangan sia-siakan studi Anda. Ya, Tanggulin mengangguk dengan serius, mimpi awalnya adalah menjadi seorang guru jiwa yang kuat. Meskipun dia tampaknya lebih berkembang di bengkel sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan profesi master jiwa. Sampai dia meninggalkan asosiasi pandai besi, Tanggulin masih merasa seperti di dalam mimpi. Apakah Anda memiliki komunikator jiwa? Selain itu, asosiasi biaya panggilan juga diganti. Pada komunikatornya, nomor komunikasi pemandu jiwa Chen Yu sekarang telah direkam. Lihatlah cincin penyimpanan di jari manis tangan kanan Anda, ruang penyimpanan 10 meter kubik. Nilainya tidak terhitung, saya khawatir nilainya tidak akan lebih rendah dari nilai jiwa yang berusia seabad. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun cincin ini memang merupakan keuntungan asosiasi, itu bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh master penempaan di level 4. Sebaliknya, itu harus menjadi master penempaan di level 5 untuk mendapatkannya. M.U. Chente menyetujui cincin ini kepadanya, jelas dia ingin berinvestasi lebih dulu pada anak ini dengan potensi besar di masa depan. Kesejahteraan asosiasi sangat bagus. Hei, Tanggulin tiba-tiba teringat bahwa dia masih ada yang harus dilakukan. Dia bukan hanya pandai besi, tapi juga master jiwa. Setelah mendaftar dengan Soul Master Association, dia masih bisa menerima seribu subsidi mata uang federal setiap bulan pada levelnya saat ini. Setelah bertanya, asosiasi master jiwa tidak jauh dari sini, dan meskipun belum terlambat, dia langsung berlari. Dibandingkan dengan asosiasi pandai besi, ukuran asosiasi master jiwa serupa. Sebagai master jiwa satu cincin, dia hanya dapat memasuki lantai pertama asosiasi master jiwa, dan dengan menunjukkan cincin jiwa, dia mendaftar dan menerima seribu coin federal. Pengalaman di asosiasi jiwa guru jauh lebih buruk daripada di asosiasi pandai besi tidak ada orang di sini yang akan memperhatikannya, seorang pria kecil yang hanya memiliki jiwa 10 tahun. Namun, Tanggulin masih sangat senang, dan panen malam ini benar-benar tidak sedikit. Kembali ke asrama, Yun Xiao, You Changsi, dan Xie Xie sudah bermeditasi. Dia juga diam-diam naik ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi sesuai dengan teknik meditasi yang diajarkan Wu Changkong hari ini. Guru berkata bahwa dia dan Xie Xie akan dilatih besok, dan dia tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan. Kekuatan roh bersirkulasi di dalam tubuh dengan cara yang lebih rumit. Segera, Tanggulin memasuki kondisi meditasi, dan kekuatan roh yang kurang kuat mengembara melalui meridian, berkumpul sedikit demi sedikit. Dini hari Ketika Tanggulin menyelesaikan meditasinya, dia terkejut menemukan bahwa lawannya Xie Xie telah menghilang. Langit di luar sudah cerah, dan pertama kali saya bermeditasi melalui teknik meditasi baru, saya bangun lebih lambat dari biasanya. Bangun dari tempat tidur dan lari untuk mencuci. Baginya, makan jelas merupakan salah satu hal terpenting dalam sehari. Tanggulin bergegas menuju pintu gedung asrama sebelum mencapai pintu, dia melihat sekelompok siswa senior berdiri di sana, melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Semakin dekat, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenal di antara sekelompok orang. MU-11 mengenakan seragam sekolah, dengan rambut pirang panjang disisir menjadi ekor kuda. Gadis itu berkembang lebih awal. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Tanggulin. Dia langsing dan langsing. Meskipun dia belum berkembang sepenuhnya, dia sudah agak feminin. Ketika Tanggulin melihatnya, MU-11 hanya menoleh dan melihatnya sekilas. Itu dia. Dia mengangkat tangannya dengan tajam dan menunjuk ke arah Tanggulin. Sebelum Tanggulin bisa bereaksi, dia dikelilingi oleh tujuh atau delapan siswa laki-laki senior dengan MU-11. Apa yang kamu lakukan? Tanggulin bertanya dengan bingung. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, nak, ikutlah dengan kami. Seorang siswa laki-laki yang tinggi dan tampan berkata kepada Tanggulin, suaranya jelas membawa sedikit yin dan yang. Tanggulin berkata, ada apa? Katakan saja di sini. Dia mengerti sedikit di dalam hatinya, siswa senior ini meminta masalah, itu pasti terkait dengan MU-11. Ada banyak siswa tahun pertama di sekitar, tetapi mereka semua dipaksa mundur oleh mata para siswa senior yang ganas. Terserah kamu? Siswa laki-laki jangkung itu mengulurkan tangan dan meraih bahu Tanggulin. Tanggulin menggelengkan bahunya dengan keras, dan kekuatan yang jauh melampaui rekan-rekannya membuat siswa pria jangkung itu terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Tidak ada menunggu atau kebetulan. Tanggulin mengambil bidikan di tempat pertama dan rumput perak biru keluar dari telapak tangannya, membelitkan siswa laki-laki senior hampir seketika. Dia langsung menghantam orang yang diguncang olehnya. Ketika dia di SMP, dia tidak berjuang untuk naer atau dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang dilawan, jika dia tidak memukul lawan secara tiba-tiba, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah akademi, selama kamu terburu-buru, itu bukan masalah. Para siswa senior ini jelas tidak menyangka bahwa dengan begitu banyak orang di sisinya, Tanggulin bahkan akan berani melakukan sesuatu, dan begitu bertekad, mereka semua akan terjerat oleh rumput perak biru untuk sementara waktu. Begitu siswa laki-laki di depan menyebutkan pengumpulan kekuatan jiwa, Tanggulin sudah menabraknya. Bang! Siswa laki-laki yang tinggi itu terlempar dan terlempar, dan Tanggulin melangkah keluar, baru saja hendak bergegas keluar dari pengepungan. Pada saat ini, sosok berdiri diam di depannya, dan kemudian, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di depan mata Tanggulin. Dengan cahaya terang yang menyinari tubuhnya, Tanggulin hanya merasa tubuhnya akan terbakar, kecepatan ke depannya tiba-tiba melambat, hanya dengusan dingin, dan rasa sakit di dadanya, dia ditendang. Menendang dan jatuh kembali ke pengepungan sebelumnya.